Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Radia, dasar dari Pembangkut. Alhamdulillah sekali, syukur sekali. Terima kasih yang tak terhindar oleh nopak-nopak. Mereka tidak dapat manusia-nusia yang membalasnya. Tuhan yang dapat membalasnya. Senang sekali. Semalam tidak tidur. Ini nopak-nopak, mungkin sakit kepala. Alhamdulillah, begitu datang, lega, datang ada tidur. Senang sekali. Gubernur Aceh Insinyur Haji Nofahiriansyah MT meletakkan batu pertama pembangunan rumah Baitulmal Aceh di Punggai Belangcud, kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Jumat 1 Juli 2022. Rumah tersebut dibangun dengan pembiayaan melalui dana infak masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh melalui Baitulmal Aceh telah melakukan pendataan sejak tahun 2018 atas calon penerima rumah. Namun, upaya pembangunan rumah Baitulmal itu terkendala regulasi. Alhamdulillah, setelah diterbitkannya Kanun Aceh No. 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Kanun No. 10 tahun 2018 tentang Baitulmal, maka pembangunan rumah Baitulmal dapat dilanjutkan, kata Kepala Sekretariat Baitulmal Aceh, Rahmat Raden. Peletakan batu pertama fondasi ini bukan hanya menjadi sekadar tanda bahwa sebuah proyek pembangunan akan dimulai, namun juga menjadi simbol bahwa zakat infak dan sadakah akan menjadi fondasi ekonomi umat, fondasi terbaik yang akan membawa masyarakat Aceh ke dalam sebuah masa depan yang gemilang. Kata Nova Iryensyah, dan ia berharap pembangunan rumah tersebut menjadi contoh bagaimana kekuatan ajaran Islam dapat meningkatkan taraf hidup umatnya. Pada tahap pertama ini, Baitulmal akan membangun rumah bagi 144 mustahik di lima kabupaten kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, dan Pidi Jaya. Gubernur Aceh Nova Iryensyah mengatakan, dengan dimulainya pembangunan rumah bantuan itu, artinya zakat, infak, dan sadakah dari umat yang terkumpul selama ini telah disalurkan secara patut dan tepat sasaran. Kepada penerima, Nova berpesan agar memanfaatkan dan memelihara rumah itu dengan baik. Terima kasih telah menonton!